Sampai jadi wisata bagi kalangan anak muda pada tahun 2017, kini wisata Taman Keledak Anyar di Pamekasan mulai terbengkalai karena tidak terawat. Taman Keledak Anyar menjadi salah satu tempat wisata di Pamekasan karena taman ini cocok bagi anak muda dan bisa dijadikan tempat untuk berkumpul bersama keluarga. Taman Keledak Anyar memiliki udara sejuk dan pemandangan yang indah sehingga pengunjung tertarik dan betah untuk bersantai di taman ini. Namun saat ini keindahan Taman Keledak Anyar tidak lagi menjadi daya tarik bagi pengunjung, salah satu faktornya karena taman tersebut sudah tidak dirawat lagi oleh pengelola, sehingga fasilitas taman tersebut mulai rusak, seperti fasilitas bermain bagi anak kecil serta area taman yang kotor, sehingga mengurangi keindahan Taman Keledak Anyar. Sadik, pengelola wisata Taman Keledak Anyar mengatakan pada tahun 2017, jumlah wisatawan bisa mencapai 150 orang per hari. Namun saat ini dalam seharinya kurang lebih hanya ada 20 pengunjung yang datang. Sejak kapan dibangun Taman Keledak Anyar? Sejak tahun 2016. Dan sejak kapan Taman GA yang tidak terawat? Tahun 2000 berapa? 2020. Apa penyebabnya Taman Keledak Anyar ini terbengkalai atau tidak dirawat? Karena tidak ada uang masuk, tidak ada bantuan. Harapan ke tempatnya biar Keledak Anyar ini bisa dirawat kembali, Pak. Ya. Harapannya Sambia. Iya. Sebenarnya dirawat lagi dengan baik. Asal ada bantuan. Harapan Sambian semoga ada bantuan dari pemerintah. Sadik berharap kedepannya Taman Keledak Anyar bisa lebih mendapatkan perhatian baik dari segi pengelolaan serta perbaikan terhadap fasilitas yang ada, sehingga bisa menjadi wisata yang kembali ramai seperti sebelumnya. E.M. Fatahila, Muhammad Zuhri, JTV.